Perhatikan baik-baik Sudara Saya sekedar untuk memberikan informasi dulu Satu Dulu negeri Tibet Itu merupakan negeri merdeka berdaulat Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis Setelah ada perjanjian kerjasama Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet Sudara Membangun kota Membangun jalan Membangun kantor-kantor pemerintah Sudara Kemudian setelah pembangunan selesai Ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut Angkat senjata melakukan pemberokan di Tibet Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara Sudara Tentara yang memang dididik Sudara untuk bekerja Kemudian setelah itu Tibet jatuh Dikuasai oleh negara Cina Dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet Yaitu Dalai Lama Ditangkep dan diusir ke luar negeri Sampai hari ini Sudara Hati-hati Masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia Yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang Harus diwaspadai Karena kita sudah lihat Bagaimana tegapnya badan mereka Bagaimana perawakan-perawakan mereka Lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh Sudara Yang kedua Sudara Di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola Dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina Sudara Setelah diikat dengan utang yang begitu besar Kemudian Cina mulai mengatur Angola Anda tahu minggu ini apa yang terjadi Parlemen Angola mengajukan undang-undang Untuk ditanda tangani oleh Presiden Yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola Dan seluruh masjid harus ditutup Alasannya Karena berlawanan dan bertentangan Dengan adat istiadat Angola Sudara Hari ini Islam dilarang di Angola Sudara Bagaimana dahsatnya pengaruh Cina Komunis Sampai di Afrika Sudara Dipengaruhi sedemikian rupa Yang ketiga Ada satu lagi negara di Afrika Bernama Zimbabwe Sudara Juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina Sudara Setelah utangnya Sudara membengkak Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang Sudara Lalu apa ditawarkan oleh Cina Komunis Dibebaskan dari utang Tidak perlu bayar utang Tapi mulai saat itu Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya Dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina Yaitu Yuan Sudara Saat ini di Zimbabwe Dua beli sewa-menyewa transaksi Semuanya menggunakan mata uang Yuan Milik Cina Komunis Sudara Kembali ke Indonesia Sudara Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun Dari Cina Sudara Saat ini kita berutang kepada negeri Cina ribuan triliun Yang tujuh turunan kita ke depan Belum tentu kita bisa bayar Sudara Hati-hati Dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina Saat ini Cina Komunis Mulai mengobok-obok kita punya negeri Sudara Mari kita lihat Satu Sudara Bagaimana mereka masukkan tenaga kerja Ratusan ribu orang masuk ke Indonesia saat ini Dan minggu yang lalu Sudara Presiden Jokowi sudah menyatakan Mengingatkan kepada para pengusaha Untuk tidak lagi bertransaksi dengan dolar Ataupun rupiah Tapi bertransaksi dengan yuan Mata uang Cina Sudara Ini bukan fitnya Ini keputusan Presiden Sudara Tidak sampai di situ Sudara Sebulan yang lalu Presiden juga mengeluarkan kepres Bahwa orang asing Termasuk Cina-Cina Komunis Diberikan hak milik Untuk memiliki rumah Memiliki tempat tinggal Dan memiliki perkepunan di Indonesia Sudara Ini tidak pernah terjadi Orang asing Diberikan hak milik Ada apa gerangan yang terjadi Sudara Masya Allah Ada apa ini negeri Saya ketemu seorang pejabat Habib Kan enak kerjasama dengan Cina Kita dibangunin itu Jalan kereta MRT LRT Saya katakan pak Itu bangun bukan gratis Kita ngutang dan kita harus bayar dengan bunga Satu Kedua Kedua Kontraktor utamanya harus dari negeri Kina Bukan kontraktor utama peribumi kita Yang ketiga Bahan-bahan bakunya Juga harus diimport dari Kina Termasuk reklamasi tiang-tiang panjangnya Bukan kita buat sendiri Dari negeri Kina harus didatangkan Sudara Dan gak sampai di situ Minimal 30% tenaga kerjanya Juga harus dari Kina Sudara Jadi apa yang kita dapat untung dari proyek-proyek tadi Duit kita dikasih pinjam sama Cina Mesti bayar ke traktor Cina Mesti bayar ke pekerja Cina Mesti bayar ke material Cina Semua duit balik lagi kepada mereka Sudara Jangan mau dibohongin Jangan mau dibodohin Jangan mau dikadalin Ini negara harus kita selamatkan Gak boleh saja oleh asing dan asing Terima kasih telah menonton! Terima kasih.